Pemirsa tinggal di perantauan Ibu Kota Jakarta bukan berarti melupakan adat istiadat kampung halaman. Untuk menggelurakan kembali tradisi budaya lama Minangkabau, kaum Ibu Sumatera Barat yang tergabung dalam perkumpulan Baju Kurung Basiba Jakarta, menggelar acara Kenduri Sumatera Barat Beralek Gadang dan Barakat Bako. Inilah iring-iringan Bundok Kanduang dalam acara Bararak Bako di Festival Budaya Sumatera Barat dan Ulang Tahun Perkumpulan Baju Kurung Basiba Solo, Sumatera Barat di Jakarta. Tradisi Bararak Bako, di mana para kaum Ibu atau Bundok Kanduang mengantar anak daru atau pengantin perempuan ke rumah mempelai laki-laki secara beriringan, membentuk barisan sambil menjunjung ketidik. Biasanya dalam adat Bararak Bako, dibuka dengan ibu yang membawa caranus sirih, kemudian keluarga perempuan yang dituakan atau ibu perempuan, baru anak daru atau pengantin perempuan. Diringi para Bundok Kanduang mengantarkan pengantin perempuan atau anak daru dengan membawa berbagai seserahan yang dijunjung di atas kepala ada nasi kuning dengan hiasan bunga, selimut, kado, beras, serta sembako. Prosesi adat Bararak Bako, tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Solo, Sumatera Barat, untuk menunjukkan alek atau kenduri bako kepada keluarga pisang atau mempelai laki-laki. Bararak Bako itu mengantarkan mempelai perempuan ke tempat mempelai laki-laki, memperkenalkan budaya minyak agar mereka menghargai dan tahu makna dari pakaian-pakaian adat kita. Tidak hanya untuk acara perkawinan, dalam adatnya, Bararak Bako, iri-irin dengan Bundok Kandung juga dilaksanakan saat pengangkatan gelar datu dan khatam Quran. Biasa sekali, ini adalah program yang sangat penting bagi pelantung-pelantung minyak yang bisa memberikan dorongan dan juga memberikan semangat kepada generasi-gerasi di bawahnya bagaimana akhepi minyak sebenarnya dan bagaimana budaya itu laki-laki pada saat ini yang sangat diperhatikan kepada orang minyak dan seluruh masyarakat yang ada di kota Jawa. Acara kemeriahan budaya Sumatera Barat Barale juga dimeriahkan dengan kehebohan kaum ibu perantauan Solo menyanyikan lagu daerah Bare Solo yang menceritakan bagaimana tanah kelahiran mereka kota Solo terkenal dengan sawahnya yang subur dan produksi berasnya yang enak. Semua prosesi adat perkawinan di Sumatera Barat saat pengantin wanita atau anak daro tiba di tempat pengantin pria biasanya disambut dengan tari pasambahan sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kepada para tamu yang datang. Tak ketinggalan tari piring juga menambah kemeriahan acara Sumatera Rale yang diselenggarakan kaum ibu perantauan Solok Sumatera Barat di Jakarta. Terima kasih telah menonton!